Pemirsa KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap pegawai Dijen Pajak karena diduga menerima suap terkait dengan pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Kita langsung saja bergabung dengan reporter Nori Utari dan juru kamera Ali Amran langsung dari gedung KPK Jakarta. Ya Nori bagaimana perkembangan terkait dengan pemeriksaan pegawai Dijen Pajak yang terjaring operasi tangkap tangan semalam? Ya Eliza bahwa saat ini dua orang yang kemarin ditangkap oleh KPK mulai OTT masih menjalani pemeriksaan hingga saat ini dan belum diketahui apakah nantinya akan ada saksi lain yang diperiksa terkait dengan kasus dugaan yaitu penurunan atau pengurangan biaya pajak. Dan juga informasi yang kami terima bahwa benar sekali KPK malam kemarin telah melakukan OTT yaitu dengan menangkap satu orang pegawai Dijen Pajak berinisial HS di mana KPK menangkap HS setelah menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah yang ia terima yaitu dari seorang pengusaha berinisial MH di mana diduga bahwa uang suap itu diberikan agar nantinya MH bisa mendapatkan keringanan dalam membayar pajak. Eliza. Ya Nori, apakah KPK sejauh ini sudah memberikan keterangan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan tadi malam? Ya Eliza, informasi yang kami terima yaitu dari Ketua KPK Agus Saharyo bahwa nantinya pada hari ini KPK akan mengadakan konferensi pers yaitu untuk memberikan keterangan lebih detail terkait dengan OTT yang dilakukan kemarin malam termasuk juga memberikan penetapan terkait status dari kedua orang yang saat ini masih menjalani pemeriksaan oleh KPK. Dan berikut kutipan wawancara kami bersama Ketua KPK Agus Raharjo. Hari ini kan kita expose dulu ya, expose dulu di pimpinan walaupun dulu pada waktu memulai penyelidikan juga kita setuju tapi kan detailnya juga perlu dipaparkan ke pimpinan nah setelah itu nanti kita ada konferensi pers datang aja di konferensi pers